Kayaknya hari ini koalisi perubahan terutama partai yang mengusung Anies Baswedan Tengah diterpak oleh gempa yang sangat luar biasa karena Johnny G. Prate Banyak yang mengaitkan ini karena ini adalah sebuah penjegalan Tapi ingat bos, 8 triliun 10 triliun yang dianggarkan kemudian 8 triliunnya diembat Allah subhanahu wa ta'ala agar berpihak kepada kebenaran Kasus korupsi lah pantai woy Masih bawa-bawa Allah Astagfirullah Gak bahaya tah Aparat penaga hukum, hal ini semua diinjak Hal ini semua diintimidasi Kenapa marah-marah Janganlah ngamuk-ngamuk Ketauan yaudah Nikmatilah Lagi njaksagungnya dari Nasdem juga Gimana Jaksagungnya dari Nasdem juga Bagi dulu uang 8T-nya itu Lumayan itu Buat beli cendol ya Beli cendol sama gerobat Aparat penaga hukum, hal ini semua diinjak Hal ini semua diintimidasi Nah kok ngamuk Kok ngamuk Ini ya saya jelaskan ya Bendahara Mensos Yang dari partai PDIP itu Ketangkap 2T Gak ngamuk mereka Santai aja Orang memang bersalah Terus Yang dari P3 itu Orang-orang muji Itu orang dekat sama presiden lagi Ditangkap gak ngamuk orang P3 Ini Nasdem lucu Ya Orang kadernya memang betul-betul korupsi kok ngamuk Ada-ada aja kau nih Loh Jangan dikit-dikit bilang Di apalah Di cegel lah Ini karena semua ini Blah-blah-blah Aduh Terima kenyataan itu Kalau Walaupun pahit Makanya Jangan makan duit itu Selesai Terima gaji kan cukup Apa kau nih Kayak gini ya Apa narasimu Hmm Maka ini lor Sinyal HPku kok Dicecil Ada enggak Ada enggak Pedot Ada pedot Ada kadanggoyok Lata jatuh Ditangkap Menko Minfo Ini Oh Bo Bo Johnny Pelate Menteri Infocom Politisi Nasdem Ditersangkakan Dan ditahan Ditersangkakan Gimana sih Pendukungan Panas Politik nasional Orang melihatnya Kasus hukum Seperti ini Dikaikan dengan Pertarungan politik Perebutan kekuasaan Tahun dari 2008 nanti Khususnya Pengusungan Capres Capres Sayang sekali Presiden Jokowi Terkesan Ingin mewariskan Kekuasaannya Pada figur Yang kehenakinya Orang bertanya 8 triliun Kok terkesan Gimana sih Sehingga Menolak Anies Baswedan Ditersangkakan Dan ditahan Oleh KPK Salam Rahmatullah Wabarakatuh Salam Sejahtera Kita semua Mohon izin ya bang Videonya saya Stitch Karena ingin saya Komentari Ada beberapa hal Yang memang Saya ingin menyampaikan Kepada abang Pertama Kasus ini Tidak Ditangani oleh KPK Melainkan Ditangani oleh Kejaksaan Apa yang disampaikan Di awal video Bahwa Johnny G. Platte Ditersangkakan Dan ditahan oleh KPK Itu salah besar Coba abang Dicari lagi informasinya Yang baik Jangan sampai Abang jadi malu Sudah tegas Sudah berani Mengungkapkan Pendapatnya Tetapi salah informasi Ini kan yang menjadi Kerugian buat abang sendiri Apalagi abang Menyampaikan di ruang-ruang Publik Seperti ini Pasti Di konsumsi Bukan untuk abang sendiri Tapi untuk halayak banyak Bahwa Johnny G. Platte Ini merupakan Kader partai Nasdem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman lihat Tadi Bang Ramdan Video salah satu Akun Yang menurut gue Rasanya lucu sih Gue gak tau dia siapa Dan gue gak kenal juga Cuman Ketika dia mengatakan Atau mengomentari Terkait penangkapan Salah satu Kader Nasdem Yang kemudian menjadi partai Sekjen ya Kalau gak salah Johnny G. Platte itu Dia tertangkap Karena kasus korupsi BTS Sebagai Menteri Kominfo Ya lucunya begini Ini anak Menarik Kasus penangkapan korupsi ini Kepada Ranah politik 2024 Dan kaitannya dengan Koalisi perubahan Dengan pencalonan Pak Anies Ini kan lucu gitu Emang kayak gini ya Mungkin tabiat-tabiat Para pendukungnya Atau para influencer-influencernya Yang selalu mengatakan Kalau saya Di antara mereka ini Selalu suci Jadi kalau ada orang Ditangkap dari kubu mereka nih Dibilangnya Wah ini penjigalan Wah ini kriminalisasi Dan sebagian macem Wah ini settingan Kan emang lucu gitu Kayak Anies Mau dipanggil KPK Belum juga dipanggil Belum apa-apa KPKnya udah dihardik Udah dikucilkan tuh Dibilang KPK ini Politikus lah KPK ini dipolitisi lah Dan sebagian macem Jadi Maksud gue gini Lo tuh pintar dikit gitu Harus bedain Mana orang yang memang Terjerat kasus hukum Karena korupsi Mana yang memang Dipolitisir Kalau memang dia melakukan korupsi Mau dari partai apapun Ya pasti ditangkap Contohnya siapa Julin Batubara PDI Partai Penguasa Tangkep-tangkep juga bos Jadi liat konsep hukum ini Secara profesional gitu loh Jangan ditarik-tarik ke politik Ini lucu juga Ini kayak bocah kemarin sore aja Katanya pinter politik Iya Ini akun ini Gue harap Lo denger lah Biar lo gak goblok-goblok banget Gitu kalau bilang Ini politik Ini politisi lah Ini bentuk daripada Gini dan gitu Eh bos Kalau lo gak punya bukti Diem Tapi kalau memang Bukti hukum Dan delik hukumnya masuk Terjerat kasus korupsi Ya sudah gitu loh Iya kan Ya harus ditindak lah Mau dia pendukung Anies Mau dia pendukung Gajan Mau dia pendukung Prabowo Kalau memang dia melanggar konstitusi Ya dihukum Sesuai dengan aturan yang berlaku Kan kita harus percaya Bahwasannya eksekutif Legislatif dan indikatif Itu adalah tiga institusi yang terpisah Walaupun semuanya Saling berkaitan dalam Kinerja Tapi secara Kekuasaan wanang Mereka semua terpisah Dan ini bentuk ketegasan pemerintah Gitu loh Ingat Julian Batubara pun dari Partai Pengusung pemerintah PDP Perjuangan Begitu pula dengan Edi Prabowo Juga walaupun itu Menjadi pengusung pemerintah Itu juga ditindak Karena korupsi Jadi jangan mentang-mentang dari Nasdem Kesannya ini politisir Kesannya ini penjegalan Kesannya Partai NT paling suci Tiati gitu loh Assalamualaikum Waalaikumsalam Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Pelate Ditetapkan sebagai Wida minta tolong kali laku ya Sama Para pihak-pihak terkait dalam Pembuat undang-undang perampasan Aset bagi koruptor ini Segera dipercepat disahkan ya Biar disita semua harta-harta Para koruptor ini Enak kali kok ya pak Udah buat rugi negara 8,8 sekian triliun ya Gak habis pikir aku dengok kau Membayangkan satu persennya aja pun Aku gak sanggup kurasa Kapan bisa memilih gitu ya Kedikasi gaji banyak Tunjangan, bonus, ono ini ucu Segala macam Masih aja kok korupsi Kayak gitu dengan eloknya pula Kok tadi jalan keluar dari kantor itu Dengan sejum tipis-tipis kok Kepala kok masih bisa kok angkat Pinoman kok tadi berekting lah pak Tertunduk malu gitu Jalan kok sambil tunduk Sebagai wujud rasa malu kau Walaupun dalam hati kau Biasa aja gak taulah kami ya kan Gak ngerti lagi aku nengok kau ya pak ya Emosi nih ya Segitu banyaknya duit Mau kok kemana akan lah itu ya 8 triliun bos Gak kepikir kau pak Segitu banyaknya duit Kalau dibagikan sama seluruh rakyat Indonesia Yang berada di bawah garis pemiskinan Yang kurang mampu Atau dipakai untuk biaya pendidikan Perbaikan jalan Untuk infrastruktur negara Segala macam Udah bisa jadi apa itu pak Luar biasa Mantap Saya bangga Dengan para penegak hukum Yang telah berusaha Memberantas korupsi di Indonesia Dengan penangkapan ini Saya acungkan jempol Kepada aparat Ya Tapi Tapi apa Tapi Ada sesuatu di relung hati saya Dan kita semua tentunya Pejabat yang ditangkap ini Adalah pejabat dari sebuah partai Yang Partai tersebut Jelas-jelas mendukung Calon presiden Yang Tidak diinginkan Oleh Pihak tertentu Memang gak boleh Kacau ini Perlu juga dipertanyakan Apakah penampakan ini Telah dilakukan secara objektif Tanpa ada pesanan Dari pihak manapun Ingat Kita hanya berserah Kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Agar proses Penangkapan ini Dan hukumannya Proses hukumannya Ya Dilakukan betul-betul Secara objektif Berdasarkan Jadi Bapak ini meragukan ya Meragukan Bukan berdasarkan Pesanan atau perasangka Pesanan Sekali lagi Saya mendukung Pejabat kita Pejabat atau Aparat keamanan kita Aparat hukum kita Yang telah menangkap Dugaan Pejabat yang korupsi Terima kasih Tapi tetap objektif Karena ini Sudah tahun politik Kita harus Tetap profesional Kita harus tetap Amanah Dan berjuang Untuk Kesejahteraan Kedamaian Dan keadilan Di negara Republik Indonesia Itu dari saya Sekali lagi Selamat Mantap Johnny G. Pelate Ditetapkan sebagai Tersangka kasus Jugaan korupsi Proyek Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kita sudah tahu semua Berita ini Menteri Keminfo Johnny G. Pelate Telah ditetapkan sebagai Tersangka Dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung Dalam kasus Korupsi BTS Yang Menurut Kejaksaan Agung Telah merubikan negara 8,2 sekian triliun Waduh Luar biasa Dari proyek yang 10 triliun Hampir 80% lebih Kalau benar itu Apa namanya Kerjakan negara Yang disebutkan oleh Kejaksaan Agung Luar biasa Kejaksaannya Ini merupakan Menteri kelima Di era Presiden Jokowi Yang terkena Kasus rasuah Mana kita ketahui Bahwa sebelumnya Pernah ada Menteri Olahraga Imam Narawi Juga Menteri Sosial Idrus Marham Juga Kemudian ada Menteri Edi Prabowo Dan juga ada Menteri Julian Batubara Dan ini merupakan Kelima Menteri Pembantu Presiden Yang terkena Kasus korupsi Dan menariknya Kasus ini Satu-satunya Yang ditangani oleh Kejaksaan Agung Adalah Johnny G. Plate Yang keempatnya itu Kan ditangani oleh KPK Setahu saya Dan ini juga Kasus Yang melibatkan Menteri Di era Jokowi Adalah Terugian negara Yang paling terbesar Yang saya tahu Sekitar 8 triliun lebih Nah menarik Rekan-rekan sekalian Karena ini menjelang Pilpres Gitu loh kan Banyak juga Pendapat-pendapat Mengatakan bahwa Sebenarnya ini Apa namanya Terkait dengan Intervensi Politik Dari pemerintah Misalnya Apakah ini Murni penegakan hukum Kita tidak tahu Ya Tapi saya Berhusus kezon Bahwa Proses ini Tidak ujuk-ujuk ya Tapi Sudah memulai Proses-proses Yang cukup panjang Gitu loh Tapi ya Kalau masyarakat Berpendapat lain Itu sah-sah saja Gitu kan Apalagi ini Apa namanya Masa-masa Dimana Suasana Pilpres Sudah sangat terasa Nah yang menarik juga Yang disampaikan oleh Kapus Penkung Kejagung Bahwa akan terus Mengejar Menelusuri aliran dana Yang katanya juga Ada partai politik Yang kecipratan Kecipratan Daripada Kasus ini Walaulang-wala Kita tidak tahu Siapa partai itu Tapi kalau kita melihat Partainya Johnny G. Plate Itu adalah partai Nasdem Tapi kita Kita lihatlah Ya jadi begitu Kadang-kadang sekalian Memang korupsi Masih meraja lelah Apalagi ini Sangat prihatin Dilakukan oleh Pembantu Presiden Ya Kita kawal terus Perkara ini Kita lihat Endingnya nanti Seperti apa Oke guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kayaknya hari ini Koalisi Perubahan Terutama Partai yang mengusung Anies Baswedan Tengah Diterpa oleh Gempa Yang sangat luar biasa Karena Johnny G. Plate Banyak yang mengaitkan ini Karena ini Adalah sebuah Penjegalan Tapi ingat bos 8 triliun 10 triliun Yang dianggarkan Kemudian 8 triliunnya Diembat Itu bukannya 80% Lebih Saudara-saudara Enggak kurang ajar Enggak kayak gitu Uang rakyat Timbat Segitu Besarnya Dan ini Kemudian oleh Para pendukung Dari Anies Baswedan Terutama di Koalisi Perubahan Ini adalah sebuah Penjegalan Wow Luar biasa Bukankah kita tahu Bahwa Yang lalu Beberapa kasus Korupsi Itu juga Terjadi Di menteri-menteri Pak Jokowi Seperti Julian Batubara Itu dari BDI loh Malah kecidok juga Pantainya Diam saja Karena korupsi Edi Pramono Gerindra Kena juga Dulu ada juga Roma Hurmuzi Padahal kurang dekat apa Dengan presiden P3 Nyangkut Dibi juga Karena kasus korupsi Lalu Ini Mau dikaitkan dengan Ya Biasalah Ya Apalagi Mendekati kontestasi Playpress 2024 Kita tunggu kelanjutannya Teman-teman Kita tunggu Dan kita dukung Pemerintah Untuk Bumihankuskan Koruptor Dan kita dukung Undang-undang Perampasan Aset Bagi para koruptor Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih